Dibukul tangan Vina patah, bukan diseret, bukan diseret pake motor, dibukul tangan Vina Kepalanya kenapa deh? Halo guys, balik lagi dalam channel gue Guys, banyak dari kalian yang berkomentar agar gue ngebahas kasus pembunuhan Vina Cirebon ini Padahal 2 tahun yang lalu, gue udah pernah membahas kasus ini Tapi hari ini, gue akan menceritakan konologi dari pembunuhan hingga fakta baru dari kasus ini Yuk, kita simak videonya Kejadian mengerikan ini terjadi 8 tahun yang lalu Tepatnya pada tahun 2016, menimpas pasang kekasih yang bernama Vina dan Eki Yang berasal dari Cirebon Vina memiliki nama asli Vina Dewi Arsita, lahir tanggal 16 Januari tahun 2000 Merupakan anak bungsu dari 4 bersaudara Yang terlahir dari pasangan Wasnadi dan Sukaisi 49 tahun Vina lahir dari keluarga sederhana Ayahnya Vina sehari-hari bekerja sebagai nelayan Sementara sang ibu sempat menjadi TKI di luar negeri Masih tertimpan di dalam ingatan Sukaisi bagaimana sikap Vina semasa hidupnya Menurut Sukaisi, putri bungsunya itu merupakan pribadi yang pendiam dan banyak menghabiskan waktunya di rumah Sementara itu Eki, kekasih dari Vina memiliki nama asli Muhammad Rizky Rudian Diketahui jika Eki ini merupakan anak anggota polisi yang bernama itu Rudiana Kini masih berdinas aktif menjabat sebagai kapolsek kapatakan Tidak banyak diketahui akan sosok Eki ini Namun yang jelas pada saat kejadian mengerikan itu Eki dan Vina merupakan sepasang kekasih Kronologi kejadian pembunuhan itu dikala usia Vina dan Eki masih berusia 16 tahun Pada tanggal 17 Agustus 2016 Keduanya memutuskan untuk bertemu bersama dengan teman-temannya Lalu pada jam 22.00 Mereka beriringan berkeliling kota Cerebon menggunakan motor Pada malam itu kondisi jalan sangat sepi Namun setibanya di SMP 11 Cerebon Terlihat ada kawanan geng motor yang parkir di sana Di saat rombongan motor Vina dan Eki melintas Mereka pun sempat dilempari batu oleh kawanan geng motor tersebut Vina dan Eki bersama dengan teman lainnya Segera tancap gas menghindari kawanan geng motor itu Yang mengakibatkan Eki dan Vina terpisah dari iringan motor lainnya Pada awalnya Vina dan Eki ini berpikir Jika mereka sudah lolos dari kawanan geng motor tersebut Lalu keduanya kembali melintas jalan SMP 11 itu lagi Yang ternyata dugaan mereka pun salah Kawanan geng motor itu masih berada di depan SMP 11 Kawanan geng motor yang melihat Vina dan Eki melintas lagi Lalu mereka mengejar Vina dan Eki Dan terjadilah kejar-kejaran Dalam kejar-kejaran motor itu Motor keduanya dipepet Lalu dipukul dari belakang Yang membuat Vina dan Eki terjatuh dari motor Peristiwa itu terjadi tepat di flyover kepompongan Di saat keduanya terjatuh Kawanan geng motor membawa Vina dan Eki kembali ke SMP 11 Dan setibanya di sana Keduanya menurunkan Vina dan Eki Di seberang SMP 11 ada lahan kosong Yang memang lokasi jalan itu sangat sepi Lalu mereka memukuli Eki dan Vina Saat kejadian itu Eki dipukuli dengan bambu dan sajam Sementara Vina dipukuli dengan tangan kosong Hingga akhirnya Eki kehilangan nyawa pada saat itu Sementara Vina yang tidak sadarkan diri Disitulah kawanan geng motor berjumlah 11 orang Menodai Vina secara bergantian Hingga mereka puas Mirisnya perbuatan itu Dilakukan di samping jasad Eki Yang sudah tidak bernyawa Dan guys Menyadari Vina ini masih hidup Kawanan geng motor pun Memukuli kepala Vina Menggunakan kayu dan bambu Yang membuat tangkora kepala Vina hancur Setelah itu Mereka kembali membawa jasad Vina dan Eki Kembali ke flyover kepompongan Lalu meletakkan jasad keduanya di sana Kawanan geng motor mereka yasa Agar seolah-olah Eki dan Vina ini meninggal dunia Akibat laka lantas Jasad keduanya ditemukan oleh pengguna jalan yang melintas jalan tersebut Dan segera melaporkan kejadian itu Kepada pihak kepolisian Melihat kondisi kedua korban tergeletak di jalan Kasus kematian ini pada awalnya Dianggap sebagai kasus kecelakaan lalu lintas Setelah itu Keduanya pun dievakuasi Lalu dimakamkan oleh keluarga masing-masing Namun ternyata Ayah dari Eki Yang merupakan seorang polisi Memiliki insting yang berbeda Dalam melihat kematian anaknya itu Kecurigaan itu pun muncul Lantaran melihat motor yang digunakan oleh Eki Tidak rusak Lalu Ibturudiana menelusuri sepanjang jalan lokasi tubuh Eki ditemukan Sejauh 500 meter Penelusuran itu dilakukan berulang-ulang kali Hingga pada keesokan harinya Ibturudiana bertemu dengan dua orang Dari keterangan dua orang saksi itulah Ayah dari Eki mengambil kesimpulan Jika kematian anaknya ini bukanlah akibat kecelakaan Melainkan dibunuh Selain itu Teman-teman korban Yang pada saat malam kejadian Bersama dengan korban Memberikan kesaksian Jika mereka telah dikejar oleh kawanan geng motor Dan mereka pun mengenal Kawanan geng motor tersebut Kepolisinya Cerebon Akhirnya melakukan pengejaran Terhadap kawanan geng motor itu Setelah tiga hari dilakukan pengejaran Akhirnya polisi berhasil mengamankan Delapan pelaku dari sebelas orang Yang terlibat atas kematian Fina dan Eki Delapan pelaku itu bernama Hadi Saputra alias Bolang Eka Sandi alias Tiwul Jaya alias Kliwon Suprianto alias Kasdul Sudirman Sakai Tatal Rifardi Aditya Wardana Eko Ramdani Dari delapan pelaku yang ditangkap itu Sakai Tatal diketahui Masih berusia 16 tahun pada saat kejadian Sementara tiga pelaku lainnya Masih buron Yakni Andi Dhani Dan Peggy Alias Peron Pada tanggal 16 September 2016 Pihak kepolisian membongkar Makam Fina dan Eki Dan hasil forensik pun menemukan Adanya luka benda tumpul dan sajang Pada tubuh korban Singkat cerita Dari kedelapan pelaku pembunuhan ini Tujuh diantaranya mendapatkan Fonis seumur hidup Lebih ringan dari tuntutan jaksa Yang meminta fonis mati Sementara Sakai Tatal Mendapatkan fonis delapan tahun Lantaran pada saat kejadian itu Masih berusia 16 tahun Dan sudah bebas pada tahun 2020 Setelah menjalani hukuman selama empat tahun Dari kisah ini Sebenarnya pembunuhan itu Sudah direncanakan Ada dua permasalahan di dalamnya Yang menyangkut dua pelaku yang masih buron Yakni Peggy Alias Perong Alias Egi Dan Andi Rencana pembunuhan itu Saling keterkaitannya Kita mulai dari pelaku Andi Diketahui Andi ini merupakan Anggota geng motor Bernama Monecker Cirebon Dirinya memiliki masalah Dengan anggota geng motor lainnya Yaitu XTC Andi pun meminta kepada temannya Sesama anggota geng motor Untuk membantunya Memberikan pelajaran kepada anggota XTC Nah asnya pada malam mengerikan itu Vina sedang mengenakan jaket XTC Sehingga dia menjadi sasaran dari Andi Sementara Egi Berbeda Egi memiliki masalah pribadi Dengan Vina Egi ini memiliki kecemburuan Dan ketidaksukaan Hubungan antara Vina dan Egi Berawal pada saat Egi Mengajak Vina nongkrong bersama Dengan teman-temannya Ketika Egi melihat Vina Ada perasaan suka Lalu Egi pun menggona Vina Di belakang Egi Mungkin karena caranya tidak baik Membuat Vina ini Merasa sangat risih Lalu Vina meludai Egi Di depan teman-temannya Disitulah rasa dendam Egi Kepada Vina Pada saat malam mengerikan itu Andi dan Egi ini Memiliki dendam masing-masing Dan kebetulan saja Vina mengenakan jaket XTC Dan Vina memiliki masalah dengan Egi Hingga akhirnya Terjadilah pembunuhan itu Kisah menyedihkan ini Diangkat ke layar lebar Yang berjudul Vina sebelum tujuh hari Sehingga kasus ini pun kembali viral Meskipun kasus ini Sudah bergulir selama 8 tahun Namun masih menjadi perhatian publik Karena tiga pelaku utama Masih buron Dan arwah Vina Sempat merasuki temannya Yang pada saat Pembawatan film itu Keluarga Vina Pernah didatangi Dua orang Yang tidak dikenal Lalu menanyakan Mengapa mengizinkan Kisah Vina ini Dijadikan film Dan keluarga pun mengatakan Jika itu adalah hak keluarga Kepalanya sih Dijadikan kepalanya kenapa Dijadikan kepalanya Dijadinya dipenturin Dipenturin kemana Kemotor Terus ke aspang Eginya tuh mau nolongin Tapi Eginya juga kena Itu tuh salah satunya Ada yang suka sama Vina Temen Egi itu salah satunya Namanya Egi Bener kan Dari hati aja Egi pak Namanya Egi Temennya Egi Suka sama Vina Terus Vina nya ngerudahin Dia aja dendam Kayaknya sama Vina Orang mana Egi tuh deh Vina gak kenal Cuma satu tangkrongan gitu mba Sama Egi Satu tangkrongan sama Egi Iya Vina sering dibawa sama Egi tuh Eginya suka sama Vina Terakhir Terakhir Dede sama Egi dimana Terakhir tuh Dede jalan-jalan Dari taman sumber Taman sumber Iya Terus ada yang ngajar Egi Dari belakang Motornya jatuh Terus Dede gak tau Pingsan Bangun-bangun Mata Dede ditutup Terus Dede lagi Masih belum semua mba Iya belum semua Tapi ini lagi dicariin lagi deh Lagi dicariin sama papanya Egi Jangan ketipu mba Vina sama Egi gak digeret pake motor Tapi tangannya dipukul pake balok mba Kalau digeret pake motor Pasti dedel semua kan mba Sementara Salah satu dari pelaku Yang bernama Sakai Tatal Yang sudah bebas Sempat didatangin oleh polisi Lalu menanyai informasi Tentang keberadaan dari ketiga pelaku ini Namun dirinya Mengaku tidak mengenali ketiga pelaku tersebut Sakai Tatal mengklaim Jika dirinya adalah korban salah tangkap Sakai mengaku Pada saat terjadinya pembunuhan Kepada Vina dan Egi Dirinya berada di rumah pamannya Dan terpaksa Harus mengakui perbuatan itu Yang tidak dia lakukan Lantaran dirinya mendapatkan tekanan fisik Yang sangat keras Dari polisi Pada saat pemeriksaan Selain itu Mulai terungkap ke publik Jika di dalam penjara Jika di dalam penjara Yang diduga Para pelaku ini Masih bisa bermain ponsel Terlihat Salah satu pelaku Yang bernama Rifaldi Memposting dalam akun sosial medianya Yang bernama Evan Aldino Unyil Terlihat Mereka sangat bangga Berposter di dalam penjara Lalu di-share Di akun sosial media miliknya Rifaldi ini Merupakan pelaku Yang telah menikam Eki di dadanya Dengan samurai Ketidak sanggupan polisi Mengungkap kasus ini Membuat bola panas Terus bergulis ke publik Sehingga menimbulkan Asumsi publik Jika ketiga pelaku Dilindungi oleh aparat Yang menurut pemberitaan Jika pelaku Eki ini Anak seorang polisi juga Ada dugaan Jika dalam kasus pembunuhan ini Ada rekayasa Pada saat Dalam proses BAP kepolisian Delapan pelaku ini Masih kooperatif Dengan mengatakan Masih ada tiga pelaku lainnya Yang masih buron Namun pada saat Dilakukan pemeriksaan ulang Di Polda Jabat Kedelapan pelaku ini Mencabut semua keterangannya Termasuk pada saat persidangan Mereka juga mencabut keterangan Tentang keberadaan Dari tiga pelaku ini Hal itulah Yang membuat publik Menilai Penuh dengan rekayasa Dan menduga Jika sosok Eki ini Dilindungi oleh aparat Assalamualaikum Orang Matulohi Wabarakatuh Pada kesempatan ini Saya mengharapkan Pada seluruh warga Negara Indonesia Saya adalah Orang tua kandung Dari Amarong Mohamad Rizky Rudian Atau Eki Saya mohon Seluruh warga negara Indonesia Agar Jangan Membuat kami Lebih Sakit Eki adalah Anak kandung kami Yang menampilai korban Daripada Kelompok-kelompok Yang kejam Saya tidak diam Saya terus berupaya Dan bekerjasama Dengan Reskrip Terbukti beberapa Gita kami amankan Dan sisanya Sedang kami perjuangkan Untuk Dilakukan Pengungkapan Sekali lagi Saya mohon doa Mudah-mudahan Orang-orang Yang telah Mengambil Nyawa Anak saya Bisa Segera Terungkap Dan Sekali lagi Saya mohon Kepala seluruh Warga negara Indonesia Agar Jangan Ber Asumsi Atau Memberikan Statement Statement Yang Akan mungkin Lebih Membuat kami Sakit Kami cukup Yang Mengalami Selama 8 tahun Saya berupaya Untuk Sabar Dan Saya mohon Agar seluruh Indonesia Bisa Mendoakan Anak saya Supaya Tenang Dan juga Bisa mendoakan Supaya Pelakunya Bisa Segera Terungkap Dan Kini Kasus pun Sedang ditangani Oleh Baris Krim Mabert Poli Guna Bisa Mengungkap Fakta Yang Sebenarnya Dan Menangkap Ketiga Pelaku Pembunuhan Hingga Kini Sosok Dari Tiga Pelaku Utama Masih Buron Guys Mari Kita Doakan Fina Dan Eki Di Diampuri Segala Dosanya Dan Diberikan Tempat Yang Layak Di Sisi Allah Subhanallah Selain Itu Mari Kita Doakan Agar Polisi Bisa Mengungkap Kasus Ini Dan Membuka Fakta Dari Pemburunan Tersebut Serta Menangkap Pelaku Oke Guys Sekian Dulu Video Hari Ini Dan Jangan Lupa Ikuti Terus Video Oke Oke